Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan media perkebunan di channel media perkebunan Yang selalu membahas putar perkebunan baik teknis maupun non teknis Juga perkembangan industri perkebunan baik dari hulu hingga kehilir Juga tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan Tak lupa juga kita sama-sama berdoa harapan kita Allah SWT memberikan kesehatan yang prima kepada kita Agar bisa kita beraktifitas seperti biasa dan juga dilancarkannya pemberian rejeki yang halal dan barokah Amin 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 ya rabbal alamin Sobat Planters pada kesempatan ini kita akan membahas tentang harga TBS di beberapa provinsi sentra penghasil TBS Yang dapat kami impun dari dinas perkebunan setempat pada bulan Februari 2022 Sebenarnya ingin menampilkan seluruh harga TBS yang ada di 19 provinsi penghasil TBS Tapi banyak provinsi yang tidak menetapkan harga TBS sebagai acuan PKS dan petani dalam pemasaran dan jual beli TBS Baik Sobat Planters, ada 9 provinsi yang menetapkan harga TBS sebagai acuan bagi para petani dan pelaku usaha CPO Nah provinsi manakah itu? Mari kita bahas satu per satu Yang pertama adalah Provinsi Sumatera Utara Harga TBS rata-rata di Provinsi Sumatera Utara pada bulan Februari ini adalah sebesar Rp3.549 per kilogram Bila dibandingkan dengan bulan Januari di mana harga bulan Januari sebesar Rp3.417,50 Maka terjadi kenaikan sebesar Rp131,51 per kilogram atau naik sebesar 3,85% Harga ini adalah harga sawit dengan usia tanam lebih dari 10 tahun Yang kedua Provinsi Riau Harga TBS rata-rata Provinsi Riau pada bulan Februari ini adalah sebesar Rp3.618,57 per kilogram Bila dibandingkan dengan bulan Januari di mana harga bulan Januari sebesar Rp3.333 Maka terjadi kenaikan sebesar Rp285,56 per kilogram atau naik sebesar 8,57% Dan ini adalah usia sawit di atas 10 tahun Yang ketiga adalah Provinsi Jambi Harga TBS rata-rata di Provinsi Jambi pada bulan Februari ini adalah sebesar Rp3.508,98 per kilogram Dan bila dibandingkan dengan bulan Januari di mana harga bulan Januari adalah sebesar Rp3.241,98 Maka terjadi kenaikan sebesar Rp267,98 per kilogram atau naik 8,24% Yang keempat Provinsi Sumatera Selatan Harga TBS rata-rata di Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Februari ini adalah sebesar Rp3.415,34 per kilogram Dan bila dibandingkan dengan harga pada bulan Januari di mana harga bulan Januari sebesar Rp3.104,33 Maka terjadi kenaikan sebesar Rp3.111,01 per kilogram atau naik sebesar 10,11% Yang kelima Provinsi Lampung Harga TBS rata-rata di Provinsi Lampung pada bulan Februari ini adalah sebesar Rp3.274,34 per kilogram Dan bila dibandingkan dengan bulan Januari di mana harga TBS pada bulan Januari menyentuh harga Rp3.005,21 Maka hal ini terjadi kenaikan sebesar Rp269,13 per kilogram atau naik sebesar 8,96% Dan ini adalah harga rata-rata untuk usia tanam sawit di atas 10 tahun Yang keenam Provinsi Kalimantan Barat Harga TBS rata-rata di Provinsi Kalimantan Barat pada bulan Februari ini adalah sebesar Rp3.423,30 per kilogram Dan bila kita bandingkan dengan harga pada bulan Januari di mana harga pada bulan Januari sebesar Rp3.163,90 Maka terjadi kenaikan sebesar Rp259,41 per kilogram atau naik sebesar 8,20% Yang ketujuh Provinsi Kalimantan Timur Harga TBS rata-rata di Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Februari kemarin ini adalah sebesar Rp3.076,02 per kilogram Dan bila dibandingkan dengan bulan Januari di mana harga pada bulan Januari sebesar Rp3.071,08 per kilogram Maka terjadi kenaikan sebesar Rp4,94 per kilogram atau naik hanya sebesar 0,16% Yang kedelapan adalah Provinsi Kalimantan Tengah Harga TBS rata-rata di Provinsi Kalimantan Tengah untuk usia sawit tanam di atas 10 tahun pada bulan Februari ini adalah sebesar Rp3.182,53 per kilogram Dan bila dibandingkan dengan bulan Januari di mana harga bulan Januari sebesar Rp2.961,57 per kilogram Maka terjadi kenaikan harga TBS sebesar Rp220,96 per kilogram Atau naik sebesar 7,46% Yang terakhir adalah Provinsi Kalimantan Selatan Harga TBS rata-rata di Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Februari ini adalah sebesar Rp3.201,51 per kilogram Dan bila kita bandingkan dengan bulan Januari di mana harga bulan Januari sebesar Rp3.198,95 per kilogram Untuk usia sawit di atas 10 tahun maka terjadi kenaikan harga sebesar Rp2.56 per kilogram Atau naik tipis sebesar 0,08% Kesimpulannya, sebat planters harga TBS tertinggi diraih oleh Provinsi Riau dengan harga Rp3.618,57 per kilogram Dan harga terendah berada di Provinsi Kalimantan Timur Rp3.076,02 per kilogram Selengkapnya dapat dilihat harga TBS pada masing-masing Provinsi pada grafik berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kenaikan tertinggi di alamnya oleh Provinsi Sumatera Selatan Yakni sebesar Rp3.111 per kilogram dibandingkan bulan Januari 2022 Dan selengkapnya perubahan kenaikan harga bulan Februari terhadap bulan Januari dapat disaksikan pada slide berikut Kenaikan tertinggi di alamnya oleh Provinsi Sumatera Selatan Kenaikan tertinggi di alamnya oleh Provinsi Sumatera Selatan oke sobat planters demikianlah tadi sedikit yang kita dapat sampaikan tentang harga TBS pada bulan Februari 2022 terima kasih atas perhatian teman-teman dan bagi teman-teman yang belum subscribe like dan share silahkan dibantu agar kita dapat terus berkarya pada channel perkebunan ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax